Oke, ini melanjutkan dari apa yang dikatakan sama akhir mengenai, apa tadi, rasa, logika, dan rasa lagi. Nah, ini kan kita, memang itu salah satu yang membuat kita punya motivasi lebih ketika kita berkomunikasi atau mencari narasumber gitu ya, untuk menggali sisi emosional dari peristiwa itu dan dirasakan oleh narasumber. Tapi kan tentunya bagaimana kita menggali apa yang dirasakan oleh narasumber, itu kan bukan hanya kemudian sekedar bertanya apa yang dirasakan gitu kan. Mungkin ada tips atau trik bagaimana untuk menggali perasaan dari sinarasumber tanpa harus bertanya, perasanya kayak gimana, Pak? Ada anggota keluarga yang menikah, semua juga tahu pasti sedih gitu kan. Itu kan sempat rame itu beberapa waktu lalu, ini ngapain sih nih wartawan nanyain, apa perasaan ini udah jelas gitu kan. Menurut gue itu emang udah haram, nggak usah ditanya dengan formulasi kalimat, bagaimana perasaan bapak ditanya ke kucing sama bebek yang lewat. Tau! Dan seperti Kak Pira bilang, zaman ini kita diskusi tentang AIP soundbite, jadi udah ada ancar-ancar di kepala deh, udah mengformulasikan gitu. Kayak misalkan, hand list the most question that mungkin kita bawa sebelum kita ketemu situasi yang baru ya. Itu tuh udah kayak membawa pisau-pisau pilihan yang kemudian bisa di pertanyaan di lapangan, karena tau, oh pisau ini yang dipakai, pisau nomor 2, pisau nomor 3 pertanyaannya gitu. Itu harus dipersiapkan sih. Dan itu by the fact ya, jadi bukan sekedar fashion. Sibuk dalam Instagram dan lainnya, kemudian dia tidak mempersiapkan konten gitu. Itu penting gitu. Menurut gue sih, jadi tipsnya memang benar, haram, jangan pernah bertanya bagaimana perasaan bapak. Tapi turunan-turun dari itu, dalam bentuk yang lebih induktif. Kalau menurut gue misalkan lagi live-nya adalah di kamar jenazah, ada keluarga baru datang. Nggak mungkin bertanya kalau kata gue di saat itu, tapi kemudian bisa mengetikkan. Tapi juga bukan ngarang-ngarang dalam koridor jurnalistik gitu bagaimana, kemudian berempati. Misalkan beberapa saat yang lalu, saya melihat ada dua orang datang. Kemungkinan besar bisa jadi mereka adalah bagian dari keluarga perban. Yang saat ini kami baru ketahui ada lima korban yang diantarkan tewas. Dan saya juga tepat melihat bagaimana depresi wajah yang terlihat sangat sedih. Dan itu sangat kemungkinan bisa jadi mereka memiliki firasat kuat bahwa keluarga mereka adalah korban dari lima orang tewas. Tapi saat ini belum bisa diketahui karena mereka masih menunggu di depan pintu. Dan kita masih menunggu bagaimana konfirmasi dari pihak rumah sakit. Dan kalau misalkan saya punya kesempatan bertanya pun, Kalian sekali udah kemudian di bagian perasaan udah jelas sedih gitu ya. Tapi kemudian menginterpretasikan dan mencoba berempati dengan spesifik. Menurut gue sih itu cara yang the best way ya. Itu jadi daftar-daftar pertanyaan atau pernyataan-pernyataan. Jadi kita sudah membawa 10 pisau pertanyaan atau pernyataan itu bisa digunakan pada saat itu. Jadi ada pisau yang akan digunakan lah istilahnya gitu. Jangan pakai sendok gitu. Jangan, jangan pakai. Jangan hanya perasaan orang. Mungkin ada yang lain? Yara gimana? Ya kalau gue sih memang wawancara dalam live report itu agak tricky ya. Itu memang sulit-sulit gampang istilahnya gitu ya. Jadi kita kan punya satu, biasanya gini, permasalahan di live report. Satu, kita waktu terbatas apalagi kalau di TV-TV sinetron ya. Bahkan di TV berita pun saya yakin terbatas kok. Gak banyak-banyak banget kecuali live event. Beda kalau live event gitu ya. Tapi kalau live report itu sulit juga memang. Gak bisa kita wawancara sesuai ekspektasi itu jarang banget gitu ya. Jadi kita nyari narasumber pun memang harus yang benar-benar tepat gitu ya. Saya pernah wawancara guru SD waktu gempa Sukabumi kalau gak salah. Sukabumi tapi bukan di kota ya. Sukabumi soret istilahnya begitu. Ciga Lempang, itu kurang lebih begitu. Ada ikan karen. Gitu lah, terus ketika wawancara pertanyaan pertama. Dia sudah mulai, mungkin gugup juga sudah mulai bergetar suaranya. Wah ini mau nangis nih gue bilang. Pertanyaan kedua, dia belum nangis. Pertanyaan ketiga, wah producer udah gak sabar juga kan. Gue paham sih kenapa gak sabar, karena udah kelamaan. Ya udah kembali ke studio. Fir, Fir, kembali. Ya udah, ya kembali ke studio. Demikian kayak gitu. Begitu ditutup, itu ibu-ibu nangis. Aduh, ya kayak gitu yang sama sama cerita helikopternya Mas Bayu gitu. Ketika on, ketika on dia, gue tau nih ibu mau nangis. Producer juga ngomong, itu Olive. Tanya Fir, tanya Fir. Iya dan gue udah cukup nanya sebenernya. Tapi kan gue gak mungkin ngomong, ibu perasaan ibu sekarang gimana ya? Enggak lah. Cuman, apa sih ibu yang dibutuhkan? Anak-anak ibu sekarang ada dimana? Nah itu ketika ngomongin anak-anak, ya saya juga merasa bersalah. Apa, saya berharap nanti SNNnya, kayak SNN sudah mulai belajar apa gimana dengan buku-buku. Ini ibu mau nangis, gue juga tau gitu. Tapi kan tiga pertanyaan udah terlalu banyak ya untuk common sources gitu, common people gitu kan. Ya bukan pejabat juga gitu ya. Jadi pertanyaan ketiga udah kebanyakan sebenernya. Ya sudah, ya nasib aja sih kalau kayak gitu. Jadi pengalaman gue kalau wawancara itu, kalau gue sih pribadi sangat menghindari pertanyaan yang panjang. Pertama itu, terus yang kedua, ya itu ya dalam hitungan semenit dua menit kita harus tau, ah ini orang bakal nangis, ah ini orang bakal marah, ah ini orang nggak cocok gitu. Itu memang tantangannya di situ. Jadi nggak ada tipsnya juga kalau dari gue. Kalau dari gue memang lo pakai intuisi lo di lapangan, lo pertanyaan apa super siapa. Beda kalau wawancara dengan pejabat ya. Kalau pejabat, ya kita bisa janjian, dia menjelaskan apa yang dia sesuai otoritas, itu udah ketebak gitu ya. Cuman kalau wawancara yang common people ini ya kita memang harus, common people itu termasuk pejabat daerah loh seperti RT, RW, Camat, itu karena mungkin nggak terbiasa di kamera apa segala macam ya kita harus tinter-tinter seperti itu. That's the point. Gue sepakat ada unsur kalau bicara jurnalisi TV, orang di depan kamera itu mungkin kita udah biasa. Kita juga ngalamin zaman dulu. Nanti orang kan jam terbang nggak ada kan. Bisa jadi mau nangis ditahan-tahan. Itu kalau nangis itu, biar bantuan itu datang gitu maksud gue gitu ya. Nggak cuman show doang kan, Cir, ya kita juga paham ya bahwa. Karena kita kadang suka membabi buta atau melebai-lebaikan laporan tuh sebenarnya juga ada tujuannya juga lah. Kalau gue sih gitu ya bahwa biar bantuan datang kesini, kita cari tempat yang masih minim bantuan, atau yang kira-kira kedepannya butuh perhatian yang sangat lebih dari yang lain. Misalnya seperti itu, kayak gitu-gitu. Nah itu memang, itu emang tricky sih memang wawancara di lapangan itu memang, di live report ya. Itu emang tricky. Kalau boleh ngomong dikit ya? Nggak boleh. Ngomong dikit tadi yang dilebaikan, gue sepakat ya. Kalau bahasa gue gini, bukan berarti kita lebaikan malas, tapi menggali terus dengan prinsip yang gue pernah sebut ini bahwa adalah News Orgasm. Pada akhirnya kan superlatif ya. Terus, 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 biar, ah gitu. Apapun itu. Itu yang penting karena merilat, merilatkan ke penonton gitu. Jadi ya kadang ada yang kemudian lebay tanpa isi, ya lebay gitu. Ada yang kemudian terus berusaha meng-cornering, tapi bukan menajamkan live report tujuannya untuk kemudian ada News Orgasm itu kemudian dikecahkan gitu. Dan itu relate ke penonton. Gitu sih. Pak Kalos mulai tadi mau ditambahkan? Ya aku mau nambahin, kalau apa tadi kan, Acir sama Vira, sama Mas Bayu ya, soal penguasaan apa yang ada di belakang. Nah, setelah kita menguasai background, lalu isi, lalu 5W1H nya, kemudian kalau penyanyi itu ada pitch control ya. Kita ini sebagai stand-upper kita harus punya apa ya? Mouth control atau word control atau kita harus menyiapkan benar-benar diksi-diksi apa yang mau diucapkan sehingga itu tidak memicu kontroversi dan tidak juga menyinggung etika, Sarah dan sebagainya. Aku sangat ingat ketika harus live report, aku ini lahir di Tanjung Priok. Terus kemudian ini sangat mendadak, habis live report soal, kalau aku nggak salah ya, soal ini di Bares Krim Polri ya, soal, kalau aku nggak salah itu soal ini video mesum kah ya? Video mesumnya si Ariel sama si Luna Luna, Maya dan sebagainya, tiba-tiba kan pecah itu waktu itu. Tapi benerin kalau aku salah ya, jadi dari sebuah rutinitas yang di Bares Krim Polri live dengan S&G yang besar itu, kemudian kami harus switch. Karena pecah itu makam Mbah Priok di depan Rumah Sakit Koja di Tanjung Priok. Aku sendiri enak Tanjung Priok. Tapi aku bersyukurnya, bersyukurnya kru, pimpinan kru teknik adalah rekan juga yang dari Priok, Agung Suprianto. Kemudian, kami ngebutkan dari Bares Krim untuk cari posisi di sana. Yang kepikiran kan, yang paling enak itu live report dari Rumah Sakit Koja. Karena backgroundnya tuh, truk-truk satu PP yang dibakar oleh massa tuh, semua bahan-bahan itu dapet semua tuh. Jadi, aku bilang sama Agung, kalau bisa truk kita di itu, di Rumah Sakit Koja. Walhasil, itu udah rusuh banget ya. Aku aja inget, aku sampai untuk terkini jam 3 atau jam 2 ya, aku live report pakai helm. Karno, batu kan berterbangan ya. Nah, situasi seperti itu, akhirnya kami nggak dapet di Rumah Sakit Koja, tapi melainkan di halaman sekolahan ya dekat situ. Cuma, kabelnya ditarik sampai aku live-nya dengan background rumah. Apa namanya, dengan background itu yang terbakar. Nah, pemilihan diksinya nih, mau bilang apa? Mau bilang perusuh, pembuat onar, kriminal, apa namanya, massa melawan Satpol PP dan polisi. Jadi, itu kami pikirkan benar-benar, demi keselamatan kru. Karena ada logo besar-besar dan ada kru yang kamera yang besar-besar. Itu sangat hati-hati sekali ketika aku mengucapkannya itu. Jadi, artinya adalah, belum lagi kan masanya juga, kan unsurnya macam-macam namanya di jalanan ya. Ada, artinya ada yang garis keras yang benar-benar membela-membela mahkamah periuk yang katanya itu mahkamah periuk. Ya kan, pakai sentimen agama. Tapi kemudian ada, ada sempalan-sempalan masyarakat yang, ini masyarakat periuk yang marginal ya. Kemudian, itu setiap aku live-report, ada yang bawa bannya mobil Satpol PP. Ada yang bawa bangkunya, apa-apa saja yang bisa dijarahkan. Komputernya pelabuhan koja itu kan, itu kantor-kantornya itu kan dipecahin kan. Komputernya dibawa, bangku kantor, macam-macam lah yang dibawa itu kan. Nah, jadi, ketika nggak bisa memilih diksi yang tepat, terus, apa namanya, subjek, predikat, objek, kata keterangan, dan sayap, apa namanya, anak-anak kalimat yang tepat, itu bisa runyam. Seperti itu. Jadi, benar, kalau nyanyi harus ada pitch control, menguasai. Betul-betul harus menguasai, dan sama aja lo kayak jadi MC di sebuah acara kawinan, tapi ini acara kerusuhan gitu loh. Ketika lo salah mengucapkan, itu akan terjadi genderaan keras. Iya, itu sama juga dulu, jaman aku, sorry, jaman aku, jaman belum ada, belum ada alat-alat yang digendong ya. Masih pakai video phone, bayangkan. Live report lah itu dari, jadi, itu juga ngeri tuh. Jadi, dari depan, awalnya hari Kamis itu, liputan di gedung DPR, Muntaber tuh, muncul tanpa berita. Tiba-tiba langsung, apa, langsung orang yang tadi kita sebutkan di grup itu, yaitu Pak Haji Toto Suryanto itu menelepon. Entah kenapa ya, dari dulu ya, karena, karena memang situasi di Papua ya, artinya memikirkan juga ya, ketika, ketika misalnya ada acara perdamaian, bakar babi ya, bakar babi, itu bakar babi yang di tanah, supaya reporternya bisa ikut makan juga, dikirimlah aku. Jadi, aku, aku nih udah 8-10 kali deh ke Papua, tiap ada masalah terbang, ada masalah terbang. Nah, terbanglah aku, jadi, di telepon Carlos, ambil bajumu, ambil bajumu, terbang malam ini ke Papua, Jayapura. Sementara di gedung DPR, di TV itu kita ngeliat visual, ada masa yang katanya mahasiswa dari Universitas Cendrawasih, kemudian matiin polisi kan, matinya sampai 7 kalau nggak salah kan, itu dicaca-caca pakai batu di situ. Nah, ketika nyampe singkat cerita, aku sama kameramen Akem itu bisa dapat spot di Polsek AB Pura di dalamnya, pakai video phone. Nah, diksi apa tuh yang aku harus ucapkan? Sementara, barakudanya Brimob tuh lalu lalang, terus Brimob-Brimob itu nembak-nembak, tetep nembak-nembakin senjatanya. Siapa yang berani sama Brimob? Orang ajar ini semua. Coba, aku mau mengucapin apa? Sementara di situ, akhirnya setelah kita sore sekitar jam 3 tau, ya di situ yang kena teman-teman yang digebukin sama Brimob kan? Dari ANTV, ya dari RCTI itu, sampai Gegerota kan? Si ini yang jadi korda, terus Inka, Inka Prawira Sasra. Jadi semua teman-teman kena gebu kecuali gue. Nah gue lewat situ, meskipun ini ceritanya panjang ya, dapat ancaman juga. Nah tapi ketika sore hari mesti live, dan gue mesti balik lagi ke AB Pura bayangin. Karena Rossi mau wawancara live, pakai video phone, sama itu Rektor Universitas Sendrawasi. Karena dia adalah tokoh sentralnya waktu itu. Sebab polisi menuding itu mahasiswa Unchen yang membunuh ketujuh polisi dan satu tentara Angkatan Udara itu. Nah sebelum studio live report sama Pak Rektor, aku kan harus live report lagi. Disitulah ya aku belajar sama senior-senior. Aku bilang sama Rossi, Kak aku sebutnya apa nih? Memang situasinya belum terkendali. Tapi kan kasian juga teman-teman aku, bisa terancam juga teman-teman yang di Jayapura. Dan aku sendiri, habis ini aku pulang lagi ke Jayapura. Coba lewat jalan-jalan kampung gitu. Supaya nggak kena itu bari keadanya primob. Nah disitu, disitulah aku bener-bener artinya belajar, fiksi, untuk menceritakan sebuah, sebuah apa ya, sebuah perselisihan, sebuah pertengkaran, perseteruan, sebuah peristiwa memilukan. Yang ada kematian disitu. Bener-bener belajar, bener-bener belajar. Karena habis itu kan kita liputannya ke masing-masing tentara yang meninggal, ke rumah duka ya kan. Bagaimana dulu waktu bom pasar babi di Palu ya, waktu tahun 2005. Tentena ya? Iya, bukan tentena, di bom pasar babi itu. Dimana aku deh, waktu itu mau ibadah tutup tahun gitu ya, udah ditelepon lagi dari kantor. Carlos, lu ke bandara sekarang, kameramennya udah di bandara. Terbang, jadi. Nah, kesokan hari-hari berikutnya adalah, Liputannya dan live reportnya dari rumah duka pemakaman. Rumah duka pemakaman, rumah duka pemakaman. Aku ini, eh maksudnya gini. Ya gimana ya? Jadi, sampai udah nggak berani nanya ke narasumber, artinya ke keluarga yang ditinggalkan. Nggak berani aku nanya. Mau nanya apa coba? Mau nanya apa? Udah, udah bisu begitu mau nanya aja. Padahal kan wawancaranya juga diminta kan. Ya udah, jadi akhirnya yang bisa aku lakukan, jadi waktu itu si Bapak ya. Si Bapak, kan Bapak, Bapak ini naik motor. Terus kemudian istrinya yang masuk ke pasar babi, terus pasar babinya meledak. Jadi singkat cerita istrinya meninggal lah sama anaknya. Tapi si Bapak itu selamat, karena dia motor kan. Jadi aku nggak ngomong lagi, cuman pegang-pegang begini gosok undaknya si Bapak. Nangislah, keluarlah itu semua undak-undak. Nah tapi itu kan dagangan kita di kantor kan. Akhirnya aku punya barang, punya materi. Karena waktu itu belum ada KPI, 2005-an itu kan. Jadi ada hal-hal yang kemudian bersentuhan sama hati Nurani. Ketika kita udah nggak bisa ngungkapin pertanyaan. Masa saya nanya harapan, nanya perasaan lagi. Perasaan Bapak itu udah pasti hancur lebur sampai ke dalam bumi. Akhirnya ngomong lah dia, tapi aku cuma gosok-gosok doang. Iya Pak, iya Pak. Wah ngomong terus dapet lah sound bite. Kira-kira gitu dari apa yang aku ingat. Jadi diksi, diksi itu penting. Diksi itu nanti diingat, diingat oleh pemirsa.